Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kita di podcast Bincang Cantik seputar ilmu kebidanan dan kemajiran. Kali ini kita akan membahas seputar gangguan anatomi organ reproduksi di hewan. Nah oke, langsung aja nih untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Kita mulai. Untuk yang pertama, kayaknya aku pengen tanya dulu nih. Kayak gangguan anatomi organ reproduksi itu kan banyak tuh. Nah salah satunya yang pernah aku dengar itu adalah Freemartinism nih. Aku penasaran banget Freemartinism itu apa sih sebenarnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu ngejelasin nggak ya? Mungkin aku bisa aja bantu jelasin aja. Boleh, boleh, boleh. Oke, aku malah ya. Jadi Freemartinism itu merupakan bentuk khusus dari kasus interseksualitas yang bisa ditemukan nih pada sati, kerbau, dan juga ruminansia kecil seperti kambing dan domba. Nah, jadi pada kasus Freemartin ini, seekor fetus betina itu termaskulinisasi akibat kehadiran kembarannya yang berjenis pelamin jantan. Jadi pada akhirnya, si fetus betina ini terlahir sebagai betina yang stereo. Fenotip Freemartin ini tampak pada kebuntingan kembar zigotik, di mana satu anak adalah jantan dan kembarannya adalah betina. Akibat dari terbentuknya itu penyambungan yang belum saatnya, atau disebutnya precotius anastomosis antara sistem paskular placenta dari kedua fetus. Sehingga molekul-molekul maskulinisasi menjangkau fetus betina dan mengganggu diferensiasi seksual secara normal. Sedangkan pada fetus jantan, efek dari anastomosis ini biasanya lebih minimal. Nah, pada sati, kondisi kebuntingan kembar jantan dan betina itu bisa ditemukan sekitar 90-97%. Akibat dari anastomosis placenta antara fetus kembar heterozigot, itu yaitu satu individu punya lebih dari satu fenotip darah. Selain itu juga terjadi penyeberangan hormon-hormon dan faktor penentu gonad. Contohnya itu seperti anti-mulerian hormon dan hormon androgen, yang menyebabkan terganggunya diferensiasi gonad dari embryo betina, serta mengganggu perkembangan saluran genital. Nah, dibandingkan perubahan dramatis yang terjadi pada betina freemartin, pembaraan jantan itu umumnya menunjukkan cat-cat yang lebih minimal, meskipun telah ada laporan bahwa terjadi penurunan faktoritas. Nah, cat-cat saluran genital itu juga bervariasi dengan derajat keparahan yang juga bervariasi. Seperti itu, Amy. Wow, banyak juga ya. Freemartinism itu luas juga ya ternyata. Dia ada disinggung juga tuh tentang cat-cat. Nah, mungkin Winda boleh dijelasin lebih lanjut, nggak itu cat-cat itu yang sering itu yang bagaimana? Atau mungkin yang biasa kita lihat itu cat-catnya itu bagaimana? Nah, cat-cat yang sering terjadi itu adalah disorganisasi dari organ ovarium, menjadi mirip dengan testis. Namun rudimenter yang diturunkan dari sel germinal. Fornoa uteri itu mungkin menjadi hipoplastik atau mengecil atau malah abnormal, sehingga menjadi struktur seperti mirip jantung, dan tergantung pada ligamen yang lebar. Sering pula didapatkan hilangnya kesinambungan anatomis antara uterus dan vagina, sehingga kedua organ tersebut menjadi tidak terhubung, sehingga dapat ditemukannya kelenjar vesikular yang rudimenter, yaitu kehilangan fungsinya dan juga mengecil. Nah, sementara pada alat lamin luar itu biasanya terdapat klitoris yang membesar, vulva yang mengecil, serta dapat ditemukan bulu yang menonjol, seperti yang ditemukan pada hewan jantan. Nah, organ genital luar betina Freemartin itu juga biasanya tampak feminim, namun ada sedikit perbedaan yang bisa kita temukan ketika pemeriksaan lebih dekat. Nah, hewan itu juga pada fisiknya tumbuh seperti hewan betina, gitu. Namun, organ reproduksi betina internalnya itu terjadi maskulinisasi sampai beberapa derajat, sehingga mengganggu reproduksi dan fertilitas individu tersebut. Kalau misalnya terjadi nih Freemartinism itu, kita cara diagnosisnya gimana sih? Jadi, untuk mendiagnosa dari kelainan Freemartinism ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik, atau bisa juga yaitu dengan pemeriksaan golongan darah atau karyotyping. Kejadian sapi Freemartinism ini merupakan cacat bawaan yang tidak bisa diobat ini. Jadi, jika kita mendapatkan kelahiran dengan jenis kelamin berbeda, langkah yang sebaiknya diambil adalah sapi darah yang lahir dikembar bersama dengan sapi jantan itu harus kita sudah curigai sebagai sapi yang steril dan dilakukan identifikasi seawal mungkin dan tidak memasukkannya ke dalam kelompok sapi indukan. Sapi betina ini bisa dilakukan penggemukan secara intensif dan kemudian akan bisa dilakukan penyembelihan. Dan peternak juga harus menghindari perkawinan dengan sapi tersebut. Mungkin seperti itu, Aini. Oh, oke-oke. Jadi, kalau misalnya dia yang bawaan lahir, dia tidak dapat diobati sama sekali ya, berarti. Iya, sebenarnya seperti cacat begitu, cacat bawaan. Iya, kalau cacat memang nggak bisa diobati nih. Oke, makasih banyak ya, Winda. Penjelasan panjangku panjangnya tentang Freemartin nih. Jadi, nambah wawasan banget. Terus, sebelum kita mulai podcast ini nih, tadi aku udah ada searching-searching juga nih tentang gangguan anatomi organ reproduksi. Dan aku ada menemukan salah satu gangguannya itu White Hiver atau White Hiver gitu tadi ya. Mungkin ada nggak teman-teman yang bisa bantu jelasin ke aku apa itu White Hiver? Ya, ini mungkin aku bisa bantu jelasin mengenai apa itu White Hiver ya. Oke, apa? Jadi, kita kupas dulu dari terkatanya, White itu kan artinya putih. Dan Hiver itu artinya sapi bertina. Jadi, sapi-sapi pelakit ini merupakan penyakit yang terjadi pada sapi bertina yang biasanya itu berwarna putih atau hampir putih seperti itu. Nah, White Hiver disease ini merupakan anomali kongenital yang berhubungan dengan genetik pada sapi, ditandai dengan kegagalan pertumbuhan Mullerian Dux sedangkan perkembangan ovari normal. Nah, Mullerian Dux sendiri adalah bagian embryonik yang nantinya akan berkembang menjadi saluran reproduksi betina. Nah, sapi-sapi yang biasanya menderita penyakit ini merupakan jenis short horns, holstein, angus, jersey, bransi, eshiles, dan juga belgian blue. Kelainan ini ditandai dengan konstruksi himen yang berlebihan sehingga saluran vagina tersumbat. Anomali of hidup yang biasa terjadi pada uterus, cervix, dan vagina berupa cervix di delvis, uterus unicornis, mucometra unilateral, dan perkembangan vagina yang kurang atau segmental aplasia dari duktus Mullerian. Nah, selain pada sapi, terjadi juga pada babi dengan kejadian mencapai 0,74 persen, berupa tidak adanya konoateri atau sebagian uteri hilang atau hilang cervix vagina dan semuanya atau bisa juga vaginanya saja yang hilang. Nah, penyakit ini disebabkan oleh gen resesif yang berhubungan dengan gen yang menyebabkan warna putih pada sapi betina. Penyakit ini biasanya juga dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A itu berupa apasia segmental dari Mullerian Dug, kelas B berupa uterus unicornis, dan kelas C berupa hymen yang berkonstruksi berlebihan, kurang lebih seperti itu. Karena sama seperti phrymatin disease juga, ini merupakan penyakit bawaan genetik dan kongenital, tidak ada cara untuk mengobatinya seperti itu. Jadi hanya bisa dicegah melalui tracing, juga pengaturan gen seperti itu. Terima kasih. Oh, berarti sama seperti halnya phrymatin, dia belum ada pengobatannya atau tidak bisa diobati dia ya, berarti. Wathaver itu ya. Dua-dua penyakit, gangguan anatomi organoproduksi tidak bisa diobati ya ternyata. Kemudian aku ada juga nih, tadi baca nih sebelumnya, aku pengen sharing juga ke teman-teman kan dari apa yang aku baca tadi, ada yang aku rangkun tuh, aku salah satu gangguan anatomi organoproduksi yang aku temukan adalah interseks. Nah, jadi aku mau sharing nih ke teman-teman interseks yang aku temuin itu, ternyata itu adalah bahasa awamnya status jenis kelaminnya itu ambigu. Interseks itu adalah kelainan dengan variasi karakteristik seks seperti kromosomnya, klenjer kelaminnya, hormon, atau organ genitalnya itu tidak padan dengan definisi umum mengenai jantan atau betina. Jadi, variasi yang dimaksud tuh bisa berupa organ genital dan kombinasi genotype kromosom dan phenotype seksualnya itu rancu gitu teman-teman. Kemudian, interseks itu dulu disebut dengan istilah hermafrodit. Nah, istilah itu tapi udah nggak digunakan lagi tuh untuk menyebut kondisi interseks karena dianggap kurang cepat. Nah, hermafrodit itu sebenarnya itu istilah untuk hewan atau tumbuhan yang organ reproduksi jantan dan betinanya itu sekaligus tuh dalam satu individu. Jadi, satu individu bisa memiliki dua organ kelamin, jantan dan betina pada hermafrodit. Nah, interseks itu sebenarnya dalam arti yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Makanya dia tidak menggunakan istilah hermafrodit lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, pada tahun 1917, ada tuh satu ilmuwan bernama Richard Goldsmith, genetikawan dari Amerika Serikat. Dia menggunakan istilah interseksuality untuk mendeskriptikan beberapa kerancuan jenis kelamin. Nah, semenjak itulah istilah hermafrodit itu mulai ditinggalkan. Lalu, ada psikolog dan juga seksolog dari Kenneth B. Zucker. Dia menggunakan istilah interseksualitas itu digunakan untuk menyebut berbagai sindrom diferensiasi jenis kelamin dalam buku karyanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam biologi, jenis kelamin individu itu sebenarnya ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya seperti jumlah dan jenis kromosom seks, lalu ada jenis kelenjar kelamin, ovarium atau testis, lalu ada hormonnya, lalu ada organ reproduksi internalnya seperti rahim, dan juga ada organ genitalia atau organ reproduksi eksternal seperti penis. Nah, kalau hewan yang memiliki kelainan interseks saat lahir itu, dia karakteristiknya itu tidak seluruhnya jantan atau tidak seluruhnya betina. Jika setengah-setengah dia memilikinya itu. Seperti itu, teman-teman, dari apa yang aku baca seputar interseks. Lalu, setelah aku baca interseks itu, aku juga nemu tuh ada hypoplasia tuh tulisannya. Nah, untuk hypoplasia ini aku baca tapi sangat-sangat kurang gitu. Aku dapet informasinya tuh. Mungkin dari tadi Norjana nih masih diem-diem aja nih. Mungkin boleh dong jelasin hypoplasia ke aku. Oke, ini iya bener nih. Hypoplasia juga aku tadi sempat baca-baca ya. Mungkin kita kenalan dulu nih sama hypoplasia itu apa sih gitu secara umum. Nah, hypoplasia ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti hipo. Hipo itu berarti di bawah dan plastis itu bentuk kata lainnya pembentukan gitu. Sifatnya hipoplastik gitu. Dimana istilah ini tuh merupakan perkembangan jaringan atau organ yang tidak lengkap atau masih kurang gitu. Kan hipo dan hiper gitu. Sementara kalau hipo itu kan rendah ya. Entah itu sedikit atau apa gitu. Kalau hiper kan berlebih ya dia. Nah, ini hypoplasia itu merujuk kepada pembentukan jaringan atau sel yang kurang gitu. Meskipun merujuk pada jumlah sel yang tidak memadai di bawah ini, hipoplasia itu mirip nih sama aplasia. Tapi dia itu nggak terlalu parah. Namun secara teknisnya, ini bukan dari kebalikan dari hiperplasia atau yang terlalu banyak sel. Hipoplasia bisa didefinisikan bahwa kondisi bawaan sementara hiperplasia itu umumnya merujuk pada pertumbuhan sel yang berlebih saat hidup. Jadi kalau dari hipoplasia itu kan udah bawaan berarti dia dari kongenital gitu kan. Sementara kalau hiper itu biasanya pada sel yang udah saat hidup gitu berlebihannya. Nah, hipoplasia ini secara umum bisa terjadi di berbagai organ nih. Dari payudara, testis, ovarium, timbus, korpus kolosum, gigi pun bahkan bisa terjadi di hipoplasia. Ibu-ibu jari, paru-paru, banyak banget sih ini hipoplasia itu bisa menyerang berbagai organ gitu. Salah satunya itu adalah organ reproduksi gitu, seperti testis, ovarium, gitu Aini. Wow, ternyata dia banyak ya bisa menyerangnya, tidak spesifik di organ reproduksi saja gitu ya. Nah, kalau misalnya yang Jana singgung di akhir tadi itu pada testis dan ovarium, boleh nggak tuh dijelasin gimana tuh dia? Oke, jadi karena kita bahasannya gangguan anatomi reproduksi ya, mungkin aku merujuk ke hipoplasianya tentang hipoplasia testis dan ovarium aja kali ya. Nah, dimulai dari hipoplasia ini tuh, hipoplasia testis itu adalah berarti kondisi umum gitu terjadi ketika perkembangan testis ini tuh kurang gitu. Entah itu dari selnya atau apa, jadi testis lebih kecil dari ukuran normal biasanya gitu. Dan sering muncul ada kelainan seperti kriptokismus, DSD, dan lainnya. Dimana hipoplasia ini sulit gitu dibedakan dari atropi testis jika menggunakan fitur morfologi gitu. Dimana hipoplasia testis sendiri merupakan suatu kelainan kongenital juga kan ya umumnya. Nah, dimana pada kucing sindrom ini tuh dikenal dengan pejantan dengan jenis bulu berbagai, berasal dari berbagai ras nih di ruminansia juga bisa terjadi gitu. Dimana hipoplasia ini secara teoretis dapat terjadi ketika jumlah atau panjang dari tubulus seminiferus ini berkurang gitu. Atau ketika tidak adanya atau tidak cukupnya sel gerbinal. Nah, biasanya sebelum pubertas. Kemudian dimana hipoplasia testis ini tidak terlihat nih, nampak setelah pubertas. Jadi, sulit gitu dibedakan. Dan hipoplasia ini tuh, hipoplasia testis ini juga, dia punya berbagai keparahan nih. Ada yang sedang ringan dan makin parah gitu. Dimana ketika hipoplasia ini terjadi secara ringan untuk di testis, sulit dibedakan nih dengan degenerasi testis. Nah, semakin parah lagi hipoplasia yang lebih parah, itu semua tubulusnya itu seperti tampak tidak normal gitu. Dimana tubulusnya dari testis ini memiliki diameter yang kecil. Dan penampilannya itu mikroskopis gitu, jadi kecil banget. Dan hanya seragam gitu. Selanjutnya ke hipoplasia tentang ovari nih. Dimana kejadian hipoplasia ovari ini tuh bisa terjadi di bagian kanan dan bagian kiri. Namun, kebanyakan terjadi di bagian kiri dari gonad. Sekitar 87,1% dan sementara di bagian kanan juga terjadi 4,3% jadi lebih rendah gitu. Dimana ovari biasanya terlihat kecil, tipis, keras dan kadang seperti kabel gitu di ujung ligamentumnya. Kemudian pemeriksaan dari hipoplasia ini tuh harus dilakukan secara periodik nih. Dimana harus dibedakan kejadiannya dengan hipofungsi. Nah, pada kasus hipoplasia, pemberian FSH ini tuh tidak akan mempengaruhi gitu terhadap perkembangan folikel. Jadi, pada ovarium itu folikelnya kelihatan kecil gitu. Kemudian hipoplasia ini tuh juga bisa terjadi di autosomal resesif sapi berambut putih gitu. White RCR. Gitu mungkin A ini bisa terjadi di kedua ovari gitu. Dimana saluran reproduksinya itu infantil dan tidak ada siklus estrus. Jadi, memicu untuk lebih ke ini ya, sulit untuk mengganggu organ reproduksi gitu ya. Kan udah ada gangguan dari anatomi, berarti gangguan fungsinya itu juga akan berpengaruh. Oke, baik. Terima kasih ya, Jana. Ini juga hipoplasia luas juga ya ternyata sampai tidak hanya spesifik pada organ reproduksi juga. Tadi bahkan gigi dan juga jantung bisa juga tuh ibu jari kena hipoplasia ya ternyata. Dan juga dari apa yang aku dengarkan dari penjelasan teman-teman, ternyata sebagian besar dari gangguan anatomi organ reproduksi itu tidak ada pengobatannya ya. Tapi hanya pencegahan karena dia kebanyakan gangguan anatomi itu ternyata bawaan dari lahir. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak buat teman-teman nih yang udah sharing-sharing ilmunya disini tentang gangguan anatomi organ reproduksi. Sangat bermanfaat banget teman-teman semuanya. Mungkin kita lain waktu bisa kali ya diskusi lagi tentang topik-topik lain yang juga gak kalah menarik nih dari topik kita hari ini. Makasih banyak ya teman-teman semuanya. Aku tutup nih podcast kita kali ini nih. Kita sambung kapan-kapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.